Maaf ya ibu, ibu tahu siapa orang yang paling pintar ibu? Orang yang paling pintar itu Rasulullah. Orang yang paling cerdas itu bukan Al-Bait Instin. Orang yang pintar Rasulullah. Tapi maaf, pintarnya Rasulullah itu disusul, ditutupi lagi. Bukan ditutupi, ditambahi lagi dengan ulil abshor. Ulil abshor itu apa? Memandang sesuatu pada kehidupan ini dengan petunjuk langit. Itu ulil abshor. Itu ulil abshor. Kalau hanya pintar, Allah tidak pernah muji orang pintar. Ibu pernah dapetin di Quran atau hadis Allah muji orang pintar? Tidak ada Allah muji orang pintar. Kenapa Allah tidak pernah muji orang pintar? Karena orang pintar itu belum tentu bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Indonesia ini kurang apanya sama orang pintar. Banyak betul orang pintarnya. Tapi apakah setiap orang pintar bermanfaat bagi bangsa? Belum tentu. Apakah setiap orang pintar bermanfaat untuk umat? Belum tentu. Makanya Allah tidak pernah muji orang pintar. Karena orang pintar bisa jadi dia pintar, tapi memiliki banyak motif. Orang pintar, tapi memiliki banyak keinginan yang dia sembunyikan untuk mengelabui orang yang lebih bodoh dari dirinya. Itu orang pintar. Beda dengan ulil abshor. Ulil abshor itu orang yang memandang sesuatu dengan petunjuk Allah dan dia punya kecerdasan. Itu orang ulil abshor. Rasul itu pemimpin ulil abshor di atas muka bumi ini. Cerdas nabi itu. Cerdas dalam akalnya, pandai membaca setiap petunjuk dari Allah. Itu Rasulullah. Ternyata nabi itu kalau sudah membaca peristiwa alam, Rasulullah s.a.w. itu orang yang paling takut kalau sudah melihat peristiwa alam. Perubahan alam itu beliau takut. Bukan beliau pengecut. Nggak, nabi nggak pengecut. Nabi itu maaf ya. Nabi itu kalau sudah jihad, orang yang paling terdepan gagah berani menghadapi musuh itu Rasulullah. Tapi nabi itu takutnya kalau sudah melihat peristiwa alam itu, sudah melihat perubahan alam. Beliau itu takut sama Allah. Makanya Rasulullah itu baru melihat angin, kencangan sedikit, tidak sebagaimana biasanya. Itu Rasulullah s.a.w. berdoa. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama fiha wa'udubika min syariha wa syarih mafiha. Baru melihat angin kencang sedikit. Nabi itu langsung berdoa. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan kebaikan yang di dalamnya. Dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan di dalamnya. Dan sudah nampak wajahnya ketakutan. Sunnah yang susah untuk diikuti. Dan saya pun ngaku belum bisa mengikuti nabi dalam masalah ini. Nabi melihat angin agak kencang sedikit itu sudah ketakutan. Beda kan dengan kita? Kita kalau melihat angin kencang sedikit, Masya Allah segernya. Itu kita. Lah Rasulullah s.a.w. Itu kalau beliau sudah melihat mendung hitam, Nabi itu paling takut kalau sudah kelihatan mendung. Jadi kalau sudah melihat mendung itu, beliau menyebab tirai, melihat dari dalam rumahnya Aisyah, dilihat itu mendung. Ketakutan akbal wa'adbar, akbal wa'adbar, akbal wa'adbar. Akbal itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lalu sampai ibunda Aisyah itu faham. Inilah nabi, inilah suaminya kalau dalam kondisi itu mendung. Lalu satu waktu, Aisyah itu memberanikan diri ngomong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lima akbalta wa'adbarta. Ya nabi, kenapa sih ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kenapa ya Rasulullah? Innan nasa idarau ghaiman farihu roja'an bimafihi minal motor. Lalu Aisyah berkata, orang itu biasanya senang ya Rasulullah. Tidak terkecuali bunda Aisyah. Berarti bunda Aisyah pun masih dibawa imannya dengan Rasulullah. Orang itu biasanya kalau melihat mendung itu senang ya Rasulullah. karena berharap di dalam mendung itu ada hujan yang turun. Ibu tahu jawaban Rasulullah? Hal fil qayyim maturun. Ya Aisyah itu yakin kamu setiap mendung itu pasti hujan. Maaf ya ini bukan lagu. Ini hadis Rasulullah. emang setiap mendung itu hujan wahai Aisyah? Aisyah, emang kamu lupa ayat? Ketika kaum Ad baru saja menolak Hud dan mengusir Hud atas dakwahnya Hud itu. Dan mereka minta kepada Hud, kalau memang kami diadab, ngomong sama Tuhanmu, kirim adabnya sekarang. Lalu Allah kirimkan mendung setelah Hud yang tinggi. Ketika Allah kirimkan mendung kepada kaum Ad. Kaum Ad itu ketika melihat mendung, apa perkatanya? Hada aridum mumtirna. Loh, hujan kan? Loh, akan turun membasahi tanah kita. Allah menjawab, Loh, malah dikira hujan. Ini tuh adab yang kalian minta disegerakan ketika kamu menolak Nabiku. Di dalam mendung itu tidak ada airnya. Di dalam mendung itu air, angin yang kenceng. Yang di dalamnya adab Allah. Menghacurkan semua yang ada di dalam kehidupan mereka yang tidak disisakan oleh Allah, kecuali satu. bekas-bekas rumah mereka yang disisakan oleh Allah. Itu Rasul Bu. Apa peringatannya? Tidak usah nantang Allah. Yang tidak akan berdaya menghadapi tentaranya Allah. Ini peringatan yang masih suka keluar-keluar. Nantang-nentang Allah. Suka-suka menempatkan agama pada tempat-tempat yang hina. Mungkin kamu senang hari ini. Mungkin kamu bangga. Mungkin kamu merasa pede dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi melawan Allah itu tidak akan pernah menang dunia dan akhirat. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Saya sampaikan ini supaya menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Supaya kita tidak sampai lupa untuk membaca setiap petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita insyaAllah. Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.